Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita bahas tentang Determinan Matrik Urdu 3x3 Sebagaimana kita ketahui Bahwa Determinan Adalah Suatu bilangan real yang diperoleh Dari suatu proses dengan aturan Tertentu Terhadap matrik persegi Jadi yang bisa Ditentukan determinannya Itu hanya matrik persegi Contohnya matrik urdu 2x2 3x3 Dan seterusnya Pada Video kita kali ini kita Membahas tentang Penentuan Determinan matrik Untuk urdu 3x3 Kita Menggunakan Cara atau Metode Seharus ya Untuk menentukan Determinan dari A Ini nanti kita gunakan Metode seharus Atau cara seharus Oke bagaimana Oke kita Simak penjelasan Berikut ini Kita akan menentukan Dari determinan Dari A Oke kita akan Menentukan Kita tulis terlebih dahulu Matrik Yang akan kita Tentukan nilainya Oke Tentunya nilai determinan Maksudnya Oke 4 2 3 Kemudian 2 1 2 Kemudian 8 Min 5 4 Oke Di Metode Atau Cara seharus ini Kita menambahkan Dua kolom pertama Jadi Kolom Pertama Dan kolom Kedua ini Kita tambahkan Pada Sebelah kanan Dari Matrik Yang akan kita Cari Nilainya Nilai determinan Oke Kita tuliskan 4 Kemudian 2 3 2 1 2 Oke Sehingga Kita nanti Akan bisa Mengalihkan Semua Elemen Atau unsur Dalam Matrik itu Jadi ini Diagonal utama 4 1 4 Kemudian 2 Min 5 3 8 2 2 Ini bisa kita kalikan Kemudian Diagonal sampingnya Yang Kesebelah Kiri Yang dari Atas ke bawah 8 1 3 4 Min 5 2 2 2 4 Ya Ini bisa kita Kita kalikan Semuanya Oke Baik kita Langsung saja Ya Ini saya Ubah warnanya Dulu ya Oke Untuk memudahkan Oke Jadi ini nanti Ini kita Kalikan 4 1 Kali 4 Kemudian Kita jumlahkan Kita kali Dengan Dengan 2 Kali Min 5 Kali 3 Kemudian Kita jumlahkan Kita Kalikan 8 Kali 2 Dan Kali 2 Oke Kita Praktekkan Saja Oke Berarti Ini nanti 4 4 Kali 1 Kali 4 Kemudian Kita Tambah Atau Kita Jumlahkan Dengan 2 Kali Minus 5 Kali 3 Kemudian Kita Tambahkan Atau Jumlahkan 8 Kali 2 Kemudian Kali 2 Oke Ini langkah Pertama Untuk Penjumlahan Kemudian Kita Kurangkan Dengan Diagonal Yang Sebelahnya Oke Di 8 Kali 1 Kali 3 Tapi Dengan Tanda Pengurangan Oke Nanti Kita Oke Kita Kurangi Dengan 8 Kali 1 Kali 3 Oke Kemudian Kita Kurangi Lagi Dengan Ini Oke 4 Kali Minus 5 Kali 2 Oke Kemudian Terakhir Oke Tetap Dikurangi 2 Kali 2 Kali 4 Tinggal Kita Lakukan Perhitungan Oke 4 4 Kali 1 Kali 4 Oke 16 Kemudian 2 Kali Min 5 Kali 3 Itu Min 30 Oke Oke 16 16 Kemudian Ini Karena 2 Kali Min 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 10 Kali 3 Itu Min 30 Maka Disini Dikurangi Tandanya Menjadi Pengurangan Min 30 Kemudian 8 Kali 2 Kali 2 Oke 8 Kali 2 16 16 Kali 2 Itu 32 Oke Tandanya Adalah Tambah Kemudian 8 Kali 1 Kali 3 24 Dengan Tanda Dikurangi Dikurangi 24 Kemudian Min 4 Kali Min 5 Kali 2 Ini Ada 2 Tanda Yang Sama Yaitu Negatif Oke Maka Nilainya Adalah Plus 40 Kemudian 2 Kali 2 Kali 4 Oke Itu Hasilnya 16 Tandanya Adalah Min Atau Dikurangi 16 Oke Ini Ketika Kita Hitung Kita Hitung Semuanya 16 Kurangi 30 Itu Min 14 Kemudian Tambah 32 Itu 18 Kemudian Dikurangi 24 Itu Min 6 Kemudian Ditambah 40 Jadi Min 6 Jadi 34 Kemudian Dikurangi 16 Maka Hasilnya 18 Nah Inilah Determinan Dari Matrix A Yang Kita Peroleh Dengan Cara Seharus Atau Dengan Metode Seharus Demikian Silahkan Dicoba Agar Kita Tidak Mengalami Kesulitan Dalam Menentukan Determinan Dari Matrix Yang Berurdo 3 Kali 3 Dengan Cara Seharus Atau Dengan Metode Seharus Selamat Mencoba Selamat Belajar Ya Kalau Ada Hal-hal Yang Memang Perlu Ditanyakan Silahkan Ditanyakan Didiskusikan Berkomentar Dipersilahkan Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh